Intro Abu Daud Beraih ditangkap oleh tim Safri Samsudin Sebuah tim khusus dipimpin oleh Safri Samsudin dikirim ke Aceh untuk membawa Tengku Mohamed Daud Beraih ke Jakarta Pada tanggal 1 Mei 1978, Safri Samsudin, Kepala Dinas Penerangan TNI dan utusan tiba di kediaman Abu Daud Beraih pada waktu subuh dini hari Tim Safri Samsudin meminta kesediaan Abu Daud Beraih untuk ikut bersama mereka ke Jakarta Tim Safri Samsudin diperintahkan membawa Tengku Daud Beraih ke Jakarta untuk menjadi saksi di pengadilan negeri Surabaya dalam perkara Haji Ismail yang dituding terlibat aksi Komando Jihad Peristiwa ini disaksikan langsung oleh Nyak Aisyah, istri ketiga Tengku Mohamed Daud Beraih Karena sudah tua dan sakit-sakitan, Abu Daud Beraih keberatan dibawa ke Jakarta, ibu kota Republik Indonesia Tapi tim Safri Samsudin bersikeras untuk membawanya ke Jakarta, mereka lalu memegangi kaki dan tangan Tengku Mohamed Daud Beraih Salah satunya sikap menyuntik obat bius Tapi karena Abu Daud Beraih keras memperontak, jarum suntik pun patah Darah berceceran dan membasahi baju Abu Daud Beraih Menurut kesaksian menantunya M. Nur L. Ibrahimi Daud Beraih yang sudah terkulai lemah Lalu dilarikan dengan jeep menuju helikopter yang sudah disiagakan Ia pun dibawa ke Medan, lalu diterbangkan ke Jakarta Alasan menjadi saksi dalam perkara komando jihad itu cuma dalih untuk membawa paksa Tengku Mohamed Daud Beraih keluar dari tanah Aceh Safri Samsudin mengakui memang dialah yang memimpin tim untuk mengambil Daud Beraih Guna menjauhkannya dari Aceh Yang saat itu sedang gencar-gencarnya Tengku Mohamed Hasan Didiro mempropagandakan kemerdekaan Aceh lepas dari Republik Indonesia Tengku Mohamed Daud Beraih Tengku Mohamed Daud Beraih Tengku Mohamed Daud Beraih